Pemirsa Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB hari ini menjalani sidang perdana kasus dugaan suap dan gratifikasi di pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum akan membacakan surat dakwaan atas perkara dugaan suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah. Tim Kuasa Hukum Lukas NMB meminta agar kliennya dihadirkan secara langsung dalam sidang. Namun dalam sidang, terdakwa Direktur PT Tabi Bangun Papua di Jatono Lakap. Pada pekan lalu, lukas NMB dihadirkan secara daring atau online sebagai saksi. Pemirsa untuk memperbarui informasi sidang perdana lukas NMB, kita bergabung dengan rekan Adi Mulya di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Adi, selamat siang bagaimana jalannya sidang perdana lukas NMB pada hari ini? Ya, bagi Kriski dan juga pemirsa sidang perdana dari gubernur nonaktif Papua Lukas NMB memang betul dikelar di hari ini. Dan sidang dimulai telah pukul 10.40 waktu Indonesia Barat tadi. Namun dalam keadaan online dan terpisah di mana posisi lukas NMB berada di rutan tahanan KPK, namun bukan di ruang sidang khusus, melainkan di ruang tunggu biasa yang ada di rutan KPK sana. Untuk saat ini memang kondisinya sudah dimulai, namun dari pihak lukas NMB ini masih bersikukuh untuk sidang dimulai secara offline. Mengingat untuk di hari ini, walaupun sidang telah diadakan secara online, namun kondisi lukas NMB masih dalam keadaan sakit. Dalam persidangan ketika dibuka tadi, lukas NMB pun menegaskan berkali-kali kepada hakim atau majelis ketuanya di mana lukas NMB menyatakan tensinya tinggi dan dia dalam keadaan sakit. Beriringan dengan pernyataan yang disampaikan oleh lukas NMB, pengacara dari lukas NMB OCK Legis juga menyampaikan hal yang demikian di mana kliennya ini masih dalam kondisi sakit dan juga ingin persidangan ini digelar secara langsung mengenai kasus gratifikasi dan juga korupsi senilai Rp46,8 miliar ini. Rizky? Ya tadi terlihat juga ada beberapa keluarga nampak yang hadir. Siapa saja dan apa tadi komentar dari para keluarga terkait sidang perdana pada hari ini, Adi? Ya baik Rizky dan juga pemirsa, memang untuk keluarga dan simpatisan dari gubernur non-aktif lukas NMB ini memang sudah terlihat di dalam ruang sidang. Kondisinya sudah ramai, namun belum ada pernyataan resmi. Yang ada hanya dari pernyataan dari pengacara atau kuasa hukum dari lukas NMB yang menyatakan jika lukas NMB kondisinya masih sakit, tensi darahnya masih tinggi, sebanyak 223 tingginya. Dan ini juga yang menjadi pertimbangan dari penasihat hukum atau kuasa hukum dari lukas NMB ingin agar kliennya terlebih dahulu untuk pulih atau sidang digelar secara langsung tidak secara online di hari ini. Untuk saat ini, dapat kami informasikan kepada Anda dan juga pemirsa Rizky, Majlis Hakim, Jaksa Penutupu masih merembuk untuk selanjutnya sidang dari lukas NMB ini bagaimana nantinya? Karena memang saat ini lukas NMB masih berkaitan dengan penyakitnya, masih menjalani perawatan dan juga ini tertuang dalam surat yang telah ditulis oleh lukas NMB. Ini juga disampaikan oleh kuasa hukum lukas NMB, Ocek Kalingis, yang menyatakan bahwa kliennya benar-benar sakit disampaikan dua kali yang menegaskan jika kondisi lukas NMB berdasarkan pernyataan yang ditulis dalam suratnya dan juga kuasa hukumnya dalam keadaan sakit. Demikian, Rizky.